Surat Perintah 11 Maret atau SuperSmart merupakan salah satu surat yang diberikan oleh Soekarno kepada Soeharto untuk mengatasi hal-hal yang pada saat itu memang masih sangat ruwet terjadi. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa di tahun 1965 sampai tahun 1966 ada peristiwa besar, yakni gerakan 30 September, di mana di sini sekelompok perwira progresif mengambil tindakan untuk menculik para pemimpin di Angkatan Darat. Nah, atas kondisi inilah maka ada Surat Perintah 11 Maret. Di dalam SuperSmart ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, dilihat dari sisi pertahanan dan keamanan. SuperSmart memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan ketertiban. Secara politik, SuperSmart juga memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk memberikan satu tindakan agar terjadi kestabilan dalam hal pemerintahan. Yang tidak kalah penting di dalam SuperSmart adalah secara kepribadian, secara pribadi. Dalam hal ini SuperSmart memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk menjaga keamanan dan kewibawaan Presiden. Di dalam SuperSmart ada juga fungsi koordinatif, di mana dalam hal ini diberikan kewenangan kepada Soeharto untuk berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan atau panglima-panglima di angkatan lain untuk menyikapi keadaan yang terjadi pada saat itu. Ada beberapa kontroversi yang terjadi dalam SuperSmart sekaligus. Yang pertama, kontroversi dari penyebabnya. SuperSmart muncul karena ada satu peristiwa besar yang terjadi di tahun 1965. Peristiwa itu pada akhirnya memunculkan suatu gerakan kebencian yang mengarah kepada PKI. Kontroversi berikutnya adalah dilihat dari keberadaannya saat ini. Sampai saat ini, naskah SuperSmart yang asli masih tanda tanya. Bahkan di beberapa sumber, contohnya di dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka, ada dua jenis SuperSmart. Kemudian di dalam buku biografi Muhammad Yusuf, ada juga versi SuperSmart yang berbeda. Pernah suatu ketika, kepala Andri mengunjungi UNES, beliau juga menceritakan kontroversi yang berbeda lagi. Ada jenis yang berbeda lagi dari SuperSmart. Itu kontroversi dari keberadaannya yang sampai sekarang masih misterius. Kontroversi berikutnya adalah kontroversi tentang kronologi kejadiannya. Pada saat itu, Soekarno berada di bawah tekanan. Bahwa para jenderal itu membawa pistol, dalam hal ini menodongkan pistol kepada Soekarno. Kontroversi keempat adalah kontroversi tentang makna SuperSmart. Di sini ada berbagai macam perbedaan pendapat. Apakah SuperSmart sebagai transfer of authority dari Soekarno menuju Suharto? Namun demikian dalam kenyataannya, secara real, secara de facto, setelah SuperSmart, kekuatan militer itu semakin menguat. Sementara supremasi Soekarno semakin menurun. Nah, padahal di satu sisi tidak maksud dari Soekarno untuk melimpahkan kekuasaan, melimpahkan memenang kepada pemegang SuperSmart. Itu kontroversi keempat. Kemudian kontroversi terakhir adalah tentang dampaknya. Dilihat dari dampak, ternyata setelah SuperSmart dikeluarkan, sehari setelahnya, Soekarno atas nama Presiden mengeluarkan surat di mana ada keputusan. Yang pertama, keputusan itu adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia, serta organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya. Kemudian keputusan dari surat yang kedua adalah tentang pelarangan dari Partai Komunis Indonesia. Nah, di mana setelah ini SuperSmart ditetapkan menjadi ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966. Sehingga SuperSmart memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat. Nah, dari sinilah muncul satu pandangan bahwa setelah SuperSmart, maka berakhir satu periode kekuasaan, dan kemudian berganti kepada kekuasaan yang baru. Dari Soekarno menuju Suharto, walaupun Suharto belum menjadi Presiden Sarah Penuh. Sebagai peninggalan yang sangat kontroversial, tentu kita harus memahami apa makna yang terkandung di dalamnya. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang. Kita ketahui bahwa SuperSmart hadir dari situasi yang luar biasa. Untuk merespon secara cepat hal-hal yang juga sangat kontroversial. Nah, di sini kita perlu memakna ya. Yang pertama, sebagai generasi muda kita perlu untuk mengkaji lebih lanjut. Kita perlu membaca lebih banyak tentang apa yang kemudian terjadi pada saat SuperSmart, lalu apa dampaknya. Terkait dengan keberadaan SuperSmart ini perlu untuk kita kaji kembali. Sebenarnya di mana SuperSmart itu kini berada? Nah, makna kedua yang perlu kita tanamkan dari peristiwa SuperSmart ini adalah bahwa ternyata persaingan-persaingan politik yang terjadi pada tahun 65-66 itu sungguh mengoyak bangsa kita. Sungguh menghancurkan bangsa kita. Sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu jangan kemudian kita anggap sebagai pembenaran untuk kita melakukan tindakan-tindakan stigma. Bagaimana peristiwa masa lalu agar kita pelajari secara jernih, agar nanti kedepannya kita bisa melihat dan menatap, serta berjalan bergandingan bersama dengan seluruh pihak, agar tidak ada lagi stigma, agar tidak ada lagi kebencian-kebencian. Dan, belajar sejarah kita harus belajar memaknai, termasuk terhadap peninggalan yang sangat kontroversial. Dalam hal ini kita perlu memaknai apa arti penting SuperSmart untuk generasi yang akan datang. Kita sebagai orang yang belajar sejarah tentu tidak lupa pepatah bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, termasuk sejarah kelam yang terjadi di Indonesia. SuperSmart merupakan satu peninggalan yang diawali oleh peristiwa yang sangat kelam, yang mungkin masih sangat kontroversial. Sehingga kita perlu menyikapi secara jernih. Janganlah kita terbawa emosi ketika kita mempelajari sejarah yang terjadi di masa lalu. SuperSmart menyisakan pekerjaan rumah bagi kita, pekerjaan rumah bagi seluruh masyarakat di Indonesia, bahwa kita agar jangan berhenti belajar, agar kita jangan berhenti untuk menyelidiki tentang bagaimana sebenarnya SuperSmart. Karena SuperSmart bukanlah peristiwa yang sudah selesai, namun masih berlanjut sampai kebenaran yang hakiki itu terwujud.